Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat surat dan selamat malam buat teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada kembali lagi bersama saya di channel saya Oke di video kali ini disini saya mau membuat tutorial bagaimana cara menservis karburator Jupiter MX nya tetapi karburator ini sudah tidak menggunakan yang bawaan pabrik atau yang karbu vakum ya karena motor saya ini sudah saya pasang karbu P28 Oke bagaimana caranya saya menservisnya simak videonya guys ya Nah langkah pertama disini saya mau mencopot nih penutup karburatornya ya terus bagian jok hakinya tempat hakinya mau saya lepas agar lebih enak lagi untuk eh apa namanya pencabutan karburator dari intake nya oke mungkin videonya eh akan saya skip karena berhubung memori HP saya sudah mulai penuh guys Nah untuk penutup atas karburator sudah dibuka dan aki ini sudah 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 saya buka jadi sudah bisa terlihat ya terpampang untuk karburatornya bisa teman-teman perhatikan disini ini sudah menggunakan p28 ya jadi nanti saya mau buka tempat aki ya jok ini terus buka ini box filter lalu bisa kita cabut untuk karburatornya bisa teman-teman lihat itu ya Allah sampai kayak gini sampai berkerak-kerak gini ya kotor sekali guys jadi sudah mungkin ada sekitar tiga tahun atau empat tahun ini tidak saya servis kemungkinan ada tiga tahunan guys dan alhasil untuk eh tarikannya itu sudah agak sedikit berat ya terus langsam juga sudah sudah mulai agak lain-lain tidak enak lagi intinya kalau sudah begitu kalian bisa service karburatornya oke lanjut saya membuka dulu untuk tempat akinya ya oke teman-teman untuk jok dan tempat aki sudah berhasil saya melepaskan dan lebih jelas lagi bisa teman-teman perhatikan ya terpampang sama dengan jalan disini untuk area box filter dan karburator jadi kalau Jupiter MX itu ya sudah seperti ini ya jadi agak ribet kalau mau men-service karbu bisa juga Bang nggak usah buka bagasi box aki dan box filternya nggak usah dicopot ya bisa juga kemungkinan bisa juga tetapi saya males guys untuk ribet-ribetnya jadi alhasil ya sekalianlah saya buka biar lebih enak dan nantinya sekalian kita bersih-bersih di area yang sebelah sini ya jadi sudah kita bersihkan sekaligus lah oke next kita buka untuk box filternya lalu kita lepaskan karburator dari intake terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!